Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi bersama kami di PKSNL Automotive Kali ini kita mau sharing mengenai Cara penggantian motor van pada kendaraan Toyota Alphard AGH30 tahun 2018 nih Ini agak sedikit berbeda Untuk grill dan upper radiatornya Jadi untuk penggantian motor van Alphard AGH30 ini Pengerjanya sama ya Kita tanpa melepas bumper Jadi kita kodok dari atas nih guys Untuk motor vannya AGH30 ini Pakai motor van tipe Tipe apa mas? Tipe M Tipe M ya? Nah ini dia kita lihat kan Motor vannya pake tipe M nih guys Ini untuk motor van kanan dan kiri Ini beda ya Ada yang soketnya pake kabel Ada juga yang langsung soket nih Ini yang soket pake kabel ini Sebelah mana ya? Kanan ya? Oke Yang pake kabel ini sebelah kanan Tipe M Bisa dilihat yang lama nih Boleh mas digoblakin gini nih Oblak ya parah ya Parah ya oblaknya Kita bandingkan sama motor van yang baru nih Coba Ada space cuma kecil ya Oke jadi itu bedanya nih guys Karena motor van ini komponen elektrik Jadi Kapan matinya itu Nggak ketahuan ya Jadi untuk mencegahnya Kalau udah oblak kayak gini Tandanya berasnya udah habis di dalam nih Jadi Mencegah motor van mati tiba-tiba Kalau udah oblak kayak gini Langsung ganti aja nih guys Ini motor van satu lagi Yang sebelah kiri ya Yang nggak ada kabelnya Ini ganti dua-duanya Ini yang lama nih Gimana? Untuk pemasangan baling-balingnya Kipasnya itu jangan sampai salah Oh iya oke Jadi ini aja banyak Ini untuk kabel Oh jadi ini sebelah kanan ya Sebelah kanan Iya Kalau ini Untuk sebelah kiri Oh iya sip-sip Paling-palingnya Oke jadi kayak gini guys Mungkin nggak kedengeran nih Bang Absori ngomongnya nih Jadi Untuk kipasnya ini Berbeda nih Antara kipas kanan sama kiri Jadi baling-balingnya Ada yang lebih banyak Sama baling-balingnya Lebih sedikit Ini jumlahnya Kalau nggak salah ada berapa nih Satu dua tiga Empat lima Enam tujuh lapan sembilan ya Yang lebih banyak ini Adanya di sebelah kanan ya Untuk pendingin mesin Soalnya nih Nah yang lebih sedikit ini Adanya di sebelah kiri Satu dua tiga Empat lima Enam tujuh Jumlah siripnya ada tujuh Ini untuk pendingin kondensor ya Oke jadi gitu guys Nah untuk Posisi Penglihatannya itu Kanan dan kiri itu Dari sebelah supir ya Jadi yang sebelah kanan Dari supir Ini yang kipasnya Lebih banyak siripnya Sebelah kiri Sebelah kiri dari supir Ini yang jumlah siripnya Lebih sedikit guys Oke langsung aja Kita pasang nih Motor fan nya Yuk kita lihat Cara pemasangannya guys Oke guys Kita mau masang Motor fan nih Kita lihat Proses pemasangannya Bersama Bang Absori Teknisi Luar biasa Jadi kalau pakai cara kayak gini Bisa mengkas waktu Lebih banyak ya Bang Karena bisa lebih cepet Tanpa Bungkar Bemper Nah ini Tadi lho Saya mau sharing juga Ini untuk motor fan Jangan sampai salah ya Ada yang pakai M Ada yang pakai S Jadi kalau mau ganti Harus lihat fisiknya Yang lama itu pakai M Apa pakai S Jadi kalau Awalnya pakai M Harus diganti pakai M juga Karena tebelnya beda Bener gak Bang? Iya dong Kalau tebelnya beda Gak bisa dipasang Dia bakal mentok ke Hosing motor fan Gak hosing juga Baring-baringnya juga Cepat gak masuk Iya kipasnya gak masukkan Terus arah putarannya juga Jangan sampai salah Nanti setelah dipasang Harus dicek lagi Jadi dari depan itu Harusnya dia nyedot guys Kita cek pakai Tisu disini Dia harusnya nyedot Jadi Anginnya itu Ngambusnya ke Mesin Karena kalau kebalik Arah anginnya Dia bisa-bisa Bikin AC panas Sama Overheat mesinnya Skrupnya dia ada 3 8 hari Gak masuk Mobil lebih enak Dibanding yang warna hitam Ya gue lihat Bodinya juga Lebih kokoh Kayaknya Iya gak Gitu gak Iya dong Udah nih Oke guys Motor fan Dua-duanya udah dipasang Bautnya udah dikenceng Skrup 3 Tinggal Selanjutnya Pasang kipas Oke guys Kita mau pasang kipasnya sekarang nih Ini kipas yang blade-nya lebih sedikit Sebelah kiri Satunya lagi kipas yang siripnya lebih banyak Di sebelah kanan Yuk pasang yuk Yuk pasang yuk Boleh bang Dilanjut Kiri dulu ya Kipasnya dia diikat pake mur Mode 8 Mode 8 8 ya Bagian pengencangannya Putar aja Agar cepat Iya Iya pengencangannya Secukupnya Nah ini yang sebelah kanan Motor fan ini rentan usianya Kisaran berapa tahun Setengah Setengah Untuk dari awal kendaraan baru Lima tahun kali ada Empat tahun ya Sebenernya Empat tahun Jadi lebih baik mencegah nih guys Kalau udah oblak Ngeceknya sih Caranya bisa dari kipasnya nih Digoyang-goyang Nanti Kerasa kalau oblak Soalnya kalau motor fan sampai mati tuh Efeknya bahaya sih guys Bisa bikin mesin overheat AC nya panas Tapi dia ada indikasi dulu sih Biasanya lemah dulu gitu ya Kadang mati Kadang hidup Kalau diketok tuh Oke sip Lu pakaiannya keren ya Oke botol Caranya diganjil gini nih Ditahan Tapi harus hati-hati juga Nahannya dia Karena disini ada Radiator Siripnya Tapi aman sih Kalau emang udah biasa Pasti tahu celahnya Oke selanjutnya Pasang Cover ya Cover radiator atas Pulit Dia covernya ini Diikat Pake baut 12 disini Kanan kiri Ada dua Jadi covernya ini Nutupin Dari mulai Kondensor Radiator Sama motor fan Itu gabung dia Oke tinggal pasang bau Terus pasang support radiator atas Pasang cover grill Oke guys Ini lagi pasang Upper radiator ya Apa support radiator nih Ini tinggal rapihin Baut-bautnya pasang Ini kabel-kabel dipasang Wearing Terus pasang cover atas Bentar lagi Beres nih guys Oke guys Pekerjaan penggantian Motor fan Alphard Agh 30 Tahun 2018 Sudah selesai nih guys Motor fan nya Sudah kepasang Yang baru Kanan sama kiri Semua Support radiator Cover radiator Cover atas Sudah kepasang Nah sekarang Cara ngeceknya itu Jadi kalau motor fan nya Sudah hidup Kita cek dari depan nih guys Angin nya ini harus Ngedot Kalau dari depan nih Gini tuh Kita coba pake tisu Angin nya ngedot nih guys Ini yang bener jadinya ya Kayak gini Jadi angin nya ngehembus ke arah mesin Jadi jangan sampai terbalik Arah angin nya Karena kalau arah angin nya terbalik Atau putaran nya kebalik Bisa bikin mesin overheat Dan AC panas tentunya guys Oke seperti itu Untuk video kita kali ini Mengenai penggantian Motor fan Alphard AG H30 Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan video-video menarik Dan informatif lainnya Semoga bermanfaat guys Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya